Kita ke informasi pertama, pemirsa komplotan begal sadis kian merusahkan warga Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal membawa senjata tajam, nekat menabrak motor korban dari arah berlawanan sambil menodongkan sajam. Aksi kawanan begal sadis menabrak motor korban hingga terjatuh di jalan seduduk putih Palembang, Sumatera Selatan, terekam CCTV. Dalam rekaman kamera pengintai, pelaku yang datang dari arah berlawanan langsung tabrak motor korban sambil mengancam dengan senjata tajam jenis celurit. Korbannya ketakutan langsung melarikan diri meninggalkan motornya dan melaporkan kasus begal sadis ke aparat kepolisian. Berbekal rekaman CCTV, tim Subdit Jatandras menangkap pelaku YS 20 tahun. Aparat terpaksa menembak kaki pelaku yang berusaha kabur saat diringkus. Hasil pemeriksaan pelaku YS, polisi menangkap dua pelaku lainnya yakni AG 18 tahun dan BT 20 tahun. Para pelaku mengaku tak hanya merampas motor korban, tetapi juga mengambil dompet korban. Di BLK, apa yang didapat di situ? Motor skupi warna merah, Pak. Sama? Sama HP dan dompet juga, Pak. Dapat bagian berapa? 500 ribu, Pak. 500 ribu orang. Perannya apa yang di BLK? Jogi motor, Pak. Jogi. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi bawa arang. Itu yang di mana? Yang di BLK itu, Pak. Motor ke korban. Setelah tabrakan, motor jatuh. Kemudian ada pelaku yang berperan mengeluarkan senjata tajam untuk menakuti-nakuti korbannya. Kini, polisi masih menyelidiki pelaku lainnya yang terlibat dalam komplotan Bekal Sadis. Sementara ketiga pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan.